Intro Lihatlah sejumlah pulau di Kepulauan Seribu di musim libur. Para pelancong ramai berdatangan. Dua dasar warsa silam, situasi ini sulit dibayangkan. Warga yang umumnya nelayan miskin dan berperindikan rendah, lebih memilih jalan pintas, membom dan meracun ikan. Juga menjual karang. Akibatnya 80-90% karang rusak. Di tengah situasi ini, muncullah Mayudin, tokoh rusak karang di Pulau Plamuka. Mulanya, Mayudin tertangkap tak sengaja oleh petugas Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu ketika sedang rusak karang. Alih-alih mengajukan Mayudin ke Meja Hijau, petugas memilih menyadarkannya. Mayudin diajari pentingnya terumbu karang, bahkan dilatih ke ternak koral. Awalnya itu karena perasaan bersalah, perasaan menebus dosa. Jadi saya telah mau jual banyak koral secara langsung. Padahal itu pertumbuhannya cukup lama. Merubah kebiasaan lama tentu tidak mudah. Karena terbiasa mengambil dari alam, tindakan Mayudin di tahun 1998 sempat dianggap gila. Pada tahun 2003, masyarakat mulai melihat kesungguhannya. Dengan kita menanam koral, kalau menurut saya ibadah yang tak terputus. Dengan kita menanam koral, maka disitu banyak sekali yang menikmati. Mayudin sukses menternakan kembali karang lokal Kepulauan Seribu. Ia bersama warga juga membiarkan karang dari sebelas negara. Hasil pembiakan ini diimpor ke berbagai negara. Saya kira merupakan perubah yang sangat nyata. Yang tadinya Pak Mayudin itu sebagai perusahaan alam, perusahaan terumpu karang, ikan hias. Saat ini dia memberikan contoh. Bukan hanya omong doang, tetapi contoh lapangan. Berkat cerih bayang Mayudin dan kelompoknya, keadaan koral di Kepulauan Seribu terus membaik. Kep hias dan ikan tangkapun semakin melimpah. Duagung, Kepulauan Seribu, Jakarta